Ustaz manakah yang harus saya dahulukan apakah mendengar kata orang tua saudara ataukah suami dimana suami saya ini pernah melakukan suatu kesalahan sehingga membuat orang tua dan keluarga saya malu Ustaz sehingga membuat dia pergi mencari nafkah di kota lain namun suami saya sudah mengakui kesalahan yang dibuat itu dan dia berusaha untuk memperbaiki dirinya saya sebagai istri apa yang harus saya lakukan dikala suami saya tidak ada di samping saya dan berada di lingkungan jauh dari keluarga yang selalu mengungkit-ungkit kesalahan suami saya itu Ustaz dari pertanyaan tadi dapat kita simpulkan pertanyaannya sesungguhnya mana yang harus lebih kita kedepankan apakah ketaatan kepada suami atau ketaatan kepada kedua orang tua apabila kita cermati ayat-ayat suci Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW maka akan kita dapatkan bahwasannya keriduan orang tua itu adalah harus kita kedepankan setelah keriduan Allah SWT dan sehingga kemudian kewajiban untuk berbuat baik kepada kedua orang tua datang kewajiban datang setelah kewajiban kita mentauhidkan Allah SWT di dalam ayat 10 hak yang ada di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-36 Allah SWT berfirman di dalam surat Al-An'am Allah SWT berfirman demikian juga Allah SWT berfirman ini menunjukkan bahwasannya ketaatan kepada kedua orang tua ini adalah lebih dikedepankan daripada ketaatan kepada suami apabila kita lihat dari ayat-ayat suci Al-Quran tersebut karena tidak disebutkan takdimu zawuj alal walidain kemudian kita tidak mengetahui atau kita tidak menafikan adanya hak suami yang sangat besar atas istrinya ya tetapi apabila kita lihat di dalam ayat suci Al-Quran maka hak orang tua lebih dikedepankan daripada lebih dikedepankan daripada hak suami lebih dikedepankan daripada hak suami tetapi kemudian di sana ada hadis dari Rasulullah SAW ya ada hadis dari Nabi SAW tentang seorang wanita yang apa namanya lebih mengedepankan suaminya suaminya daripada orang tuanya maka ini adalah sebuah kasus jikalau kita sekalian atau jikalau seorang wanita dia telah menikah artinya bahwasannya ayat-ayat yang menunjukkan tentang dikedepankannya hak kedua orang tua maka ini adalah ayat-ayat yang bersifat umum ya berlaku bagi semua orang tetapi apabila seseorang dia telah menikah ya maka para ulama rahimahumullah Allah Ta'ala mengatakan ya maka ketaatan kepada suaminya harus lebih dikedepankan daripada hak kepada daripada hak kepada kedua orang tuanya selama ketaatannya tersebut tidak keluar dari kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya tapi apabila kemudian ketaatannya itu bermaksiat jikalau apa yang diperintahkannya itu mengakibatkan seorang istri dia bermaksiat kepada Allah azawajal maka kaidah yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam innama ta'atu fil ma'ruf sesungguhnya ketaatan itu hanya berlaku pada perkara yang ma'ruf ya dan oleh sebab itulah tidak ada ketaatan bagi suami di dalam bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya wallahu ta'ala alam terima kasih Terima kasih.